Pembelajaran PJUK Pembelajaran PJUK Pembelajaran PJUK Pembelajaran PJUK Yang kedua, aktivitas senam dapat mengembangkan daya tahan otot, kekuatan, gelentukan, koordinasi kelincahan, dan keseimbangan Di kelas bawah sebelumnya kita sudah belajar mengenai senam pantai dan senam menggunakan alat Apakah kalian sudah tahu pola gerak dominan dalam senam? Pola gerak dominan itu merupakan landasan untuk semua keterampilan gerak senam yang lebih sulit Atau merupakan batu loncatan dalam mengembangkan semua keterampilan senam Pola gerak dominan bisa disebut dengan pola gerak yang sering keluar untuk sebuah rangkaian gerakan-gerakan di dalam senam Apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang pola gerak dominan dalam senam menggunakan alat Yang pertama ada matras Matras bentuknya seperti ini Biasanya kalian kalau tidak tahu bilangnya kasur Itu tidak ada dalam olahraga Alat ini atau busa ini dinamakan matras Yang kedua ada peti lompat Ini digunakan untuk tumpuan melakukan tolakan Yang ketiga ada palang tunggal Kalau kita tidak bisa atau tidak ada di dalam area sekolah menggunakan palang Kita bisa modifikasi dengan menggunakan pintu di kelas Oke, next Pola gerak dominan dalam senam Yang pertama di posisi statis atau posisi diam Itu ada gerak bertumpu Bertumpu ini menggunakan tangan di atas apa ini? Peti lompat Bertumpu itu mengertiannya posisi di mana tubuh serta bahu berada di atas permukaan matras atau alat Next, bergantung Nah, bergantung ini posisi tubuh serta bahu di bawah suatu alat Beda ya, bergantung sama bertumpu tadi Pengertiannya kalian harus paham Yang ketiga di posisi statis ada keseimbangan Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengontrol posisi tubuh untuk bertahan pada gerakan tertentu Keseimbangan ini bisa dilakukan dengan keseimbangan kaki, tangan, dan kepala Nah, disini ada keseimbangan tangan dan disini ada keseimbangan kaki Untuk menunjang gerakan-gerakan senam Nah, ketiga tadi Ketiga posisi tadi ada bertumpu, bergantung, dan keseimbangan itu merupakan Pola gerak dominan dalam senam pada posisi statis Yang kedua, mendarat Mendarat merupakan penghentian yang terkontrol dari tubuh saat melayang Dan pada saat turun, mendarat dapat dilakukan dengan kaki dan tangan Untuk konsepnya mendarat dengan kaki Yang pertama, mendarat kita menggunakan kedua ujung kaki dulu Selanjutnya, ketika kedua ujung kaki secara bersamaan sudah menyentuh di dasar matras Lutut kita harus mengepir atau ditekuk ketika menggunakan kaki Jadi, mendarat dengan kedua ujung kaki secara bersamaan Kemudian, lututnya mengepir Selanjutnya, mendarat dengan tangan Seperti ini Yang pertama, menumpu dengan kedua tangan Kelapak tangan Setelah kedua kelapak tangan ini menempel di matras Gerakan berguling ke depan Jadi, langsung berguling ke depan Dan melanjutkan dengan jongkok Atau yang kuat dan yang bisa, bisa langsung berdiri Jadi, mendarat ada dua Menggunakan kaki dan menggunakan tangan Yang ketiga, pola gerak dominan dalam senam Yaitu gerak berpindah atau lokomotor Gerak berpindah ini terdapat empat macam Yaitu berlari, melompat, meloncat, dan berputar Yang keempat, ada ayunan Sebelum kita mengayun, kita harus terbiapa dulu, anak-anak Nah, kita harus melakukan gerakan bergantung Setelah bergantung, kita dapat berayun Atau berpindah tempat Di antara palang tunggal Yang selanjutnya ada putaran Nah, putaran yaitu suatu gerak dilakukan secara memutar Dan berada pada titik poros Nah, gerakan berguling Ini termasuk putaran Bergulingnya menggunakan kepala bagian belakang Atau tengkuk Bukan kepala bagian tengah Ataupun depan Oke, kalau di rumah Kalau tidak ada pengawasan dari orang tua dan guru Jangan dilakukan secara sembarangan Untuk gerakan berguling ini Tolakan Yaitu pola gerak dominan yang menghasilkan Perpindahan tubuh secara tepat Gerak tolakan Bisa dilakukan dua kaki atau satu kaki Selanjutnya adalah melayang Yaitu gerakan saat tubuh berada di udara Seperti Arapana ini Ini gerak melayang Oke Next Sekarang kombinasi pola gerak dominan dalam senam Yaitu lompat kangkan Yaitu gerakan melompati suatu alat Atau peti lompat Dengan posisi kaki Membuka dengan bertumbuh pada awat Ya, kombinasi pola gerak dasarnya Yang pertama ada Bertali Terus menolak Menumpu dengan Kedua tangan Melayang dan Mendarat Next Lompat jongkok Melewati peti lompat Gerakannya hampir sama dengan lompat tangkang Namun bedanya disini Ketika kalian sudah Berada di atas Atau menolak Posisi lutut kalian harus didekut pada saat titik tertinggi Kombinasi gerakan dasarnya Pola gerak dasarnya adalah Yang pertama adalah Berlari tentunya Terus tolakan Melayang dan Darat Guling depan melewati peti lompat Yaitu gerakan melompati suatu peti lompat Dengan berguling di atas peti lompat Kalau masih belum bisa Bisa dilakukan berguling di atas matras Untuk Memudahkan kalian dalam belajar Kombinasi gerak dasarnya Pola gerak dasarnya Yaitu ada bertumpu Menengahkan tangan Berpindah Bertumpu Berpindah Putaran Disini putaran Kemudian Mendarat Yang terakhir ada Yang kelima Loncat harimau Loncat harimau Yaitu sikap loncatan Yang membusur dengan kedua tangan Lurus ke depan Pada saat melayang Dan diteruskan dengan gerakan Berguling ke depan Dan sikap akhir jongkok Jika kalian lari dulu Kemudian ada disini Teman kalian Satu atau dua orang Atau bisa diganti dengan peti lompat Kemudian Menolak Melayang Dan mendarat Menggunakan tangan Ini membutuhkan adrenalin Atau mental Kalau tidak berani Dan belum bisa menguasai gerak berguling Dianjurkan Tidak usah melakukan gerakan ini dulu Karena sangat berbahaya Oke Yang nomor enam adalah Lompat kera Lompat kera ini Merupakan gerakan Ayunan Berpindah dari palang Satu ke palang lain Ini membutuhkan Kekuatan otot tangan Kalau kalian belum kuat Kalian tidak akan kuat Untuk berpindah ke depan Yaitu gerakan yang dilakukan Dengan bergantung Terlebih dahulu Kemudian mengayunkan Kedua lengan Secara bersama Di palang tunggal Kombinasi geraknya Ada bergantung Ayunan Dan Mendarat Oke Oke Nah kesimpulannya Di dalam pola gerak dominan tadi Terdapat beberapa Gerakan Yaitu dalam posisi statis Kalian harus menguasai gerak Apa yang pertama tadi Ada bertumpu Bergantung Kemudian keseimbangan Yang kedua Yang kedua di pola gerak dominan dalam senam Ada gerakan mendarat Gerakan Mengayun Gerakan Putaran Putaran Tolakan Dan ada lagi gerakan apa tadi Melayang Nah untuk kombinasi geraknya Tadi ada gerakan Lompat kangkang Lompat Jongkok Lompat Harimau Lompat Melewati Peti lompat dengan berguling Dan lompat Gerak Oke Untuk Tugas prakteknya Menyusul di minggu depan Ya Kalian pahami tadi Pola gerak Derselnya terlebih dahulu Untuk bisa mengerjakan Tugas di Google Form Oke Terima kasih anak-anak Atas perhatiannya Semangat belajarnya Jangan lupa Selalu Beribadah di rumah Dan berbakti Kepada Kedua orang tua kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh